Selamat pagi Cira, Sylvie dan juga saudara. Seperti hal-hal yang terjadi di tempat Cira melaporkan, kondisi di Gerbang Tokalikangkung juga nampaknya lebih lengang dibandingkan dengan yang terjadi pada pagi hari kemarin. Ini seperti ini banyak sekali masyarakat yang sudah memilih mudik lebih awal pada hamin 2 dan juga hamin 3 lebaran kemarin sebelum hamin 1 lebaran ini. Karena dari kondisi yang kami lihat pada pagi hari ini, ini antrian kendaraannya juga relatif lebih pendek dibandingkan dengan yang terjadi pada pagi hari kemarin. Kalau kemarin ada sekitar lebih dari 6 kendaraan yang mengantre di setiap gardu tog, kalau sekarang kami lihat ini ada 3-4 kendaraan saja itu pun jalannya lebih lancar untuk menuju ke kota-kota tujuan yang berada di arah timur. Secara jumlah kendaraan pun memang dari hamin 7 sampai dengan hamin 3 secara akumulasi ini sudah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dari biasanya ada 72 ribu kendaraan dalam kondisi normal yang masuk ke Gerbang Tokalikangkung, dari hamin 7 sampai dengan hamin 3 ini ada peningkatan sampai dengan lebih dari 200 ribu kendaraan. Artinya sudah ada peningkatan sebesar 128 persen. Nah, sementara itu untuk hari, dari hari ke hari maksud kami, atau dari jam per jam, ini ada perbedaan yang cukup berbeda. Kalau misalnya di hamin 3, maksud kami hamin 3 lebaran kemarin, ini setiap jamnya ada lebih dari 6 ribu kendaraan, atau bahkan ada yang tembus 7 ribu kendaraan per 2 jamnya. Tapi di hamin 2 kemarin ini jumlahnya sudah lebih menurun menjadi 5 ribu sampai dengan 6 ribu kendaraan. Seperti yang kami katakan di awal, ini kemungkinan di Gerbang Tokalikangkung ini, puncak arus mudiknya juga sudah terjadi pada hamin 3 lebaran kemarin. Untuk pagi hari ini, ini masih terus diakumulasikan jumlah data kendaraan yang masuk ke Gerbang Tokalikangkung. Tapi untuk rekaya salur lintas, pagi hari ini juga ini sudah diberhentikan untuk sistem one way nasionalnya, di mana sistem satu arah, dari arah barat ke arah timur, ini sudah tidak berlaku lagi. Seperti Anda lihat di belakang saya, ini kendaraan-kendaraan dari arah timur menuju ke arah barat sudah bisa melaju lagi. Ini dilakukan tadi dari mulai pukul 2.30, di mana dari pukul 12 malam sampai dengan pukul 2 pagi sudah dilakukan sterilisasi untuk bisa memperlancar sistem open traffic atau pembukaan arus-aruh lintas dari arah timur menuju ke arah barat. Silvi. Baik, terima kasih Mehdi untuk pantauannya di Kalikangkung. Sebelumnya ada cira di Cikatama.